Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyuri Allah S.A.W. Sahabat ada yang aneh dan ini tidak masuk akal Tapi framingnya sangat luar biasa Disebarkan di seluruh Indonesia Tentang undangan Debat Nasab Habaib di gedung Robitoh Alawiah Apa yang anehnya? Itu tanggal 8 September hari Minggu ya Apa yang terjadi? Yang aneh itu Acaranya itu hanya dari jam 1 Sampai jam 2 30 Berarti cuma waktu 1 jam setengah Dan ini mustahil Ini tidak masuk akal Coba Untuk mukodimah Itu dibutuhkan Ya paling cepat 15 atau 20 menit Ada prolog nanti Mungkin 20 menit Apakah mustah? Mungkin Untuk membahas Nasab yang begitu panjang Untuk membahas berbagai macam kitab Dari abad 5 sampai dengan abad ke 10 Hanya dengan waktu 1 jam Ya Berarti kan ini ada di kedua belah pihak Berarti masa Dari satu pihak Cuma setengah jam Satu pihak lagi setengah jam Setengah jam itu dibagi beberapa orang Masuk akal tidak? Satu orang untuk menjelaskan secara keseluruhan ini Minimal 10 menit Atau 15 menit per orang Dan ini tidak masuk akal Ada apa ini dibalik ini semuanya? Dan Robito Alawiyah Tidak fair Dan yang kedua Yang paling tidak masuk akal Panitia Mengirimkan surat undangan Untuk debat Di gedung Robito Alawiyah Tapi tidak ada Tanda tangan ketua Robito Alawiyah Ini ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Ini hanya sebatas debat kusir saja Tidak akan pernah menemukan titik temu Kalau benar-benar Robito Alawiyah Ada niat baik Para habaib Ada niat baik Untuk menyelesaikan masalah Nasab ini Itu diuin wali songo Ya Mau berapa hari Ya Insya Allah Panitia katanya Menyiapkan Ya Sampai beres Mungkin berjilid-jilid Ya Kalau serius Tapi ini satu hal yang mustahir Robito Alawiyah Untuk menghadapi debat nasab ini Karena keterbatasan Mereka Tentang data Ya Karena yang paling kuat Untuk saat sekarang Tetap Kiai Imad Memiliki referensi yang sangat kuat Dari mulai abad Mungkin 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya Begitu sahabat Ya Dan nanti saya akan masukkan Sebagai buktinya Bahwa surat undangan ini Sangat aneh Tidak masuk akal Jadi Ini banyak Netizen berspekulasi Bahwa ini adalah jebakan Dan akan dipreming Habis-habisan Ya Seolah-olah Al-Kaburi Dan seolah-olah Kalah debat Dan nanti akan diputar balikan Ya Tidak sesuai fakta Begitu sahabat Ya Semoga pribumi Semakin cerdas Semoga pribumi Selamat dari dawir Semoga pribumi Sadar Akan sejarah Republik Indonesia Bahwa Belanda Membawa imigran Untuk membantu Dalam menjajah Indonesia Siapa itu? Para habaib Silahkan cek Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh